Shalom saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berharga dan mulia. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4a Ada seorang anak miskin diangkat anak oleh seorang pengusaha kaya raya. Hidupnya yang dulu begitu sengsara dan melarat, tak punya tempat tinggal, mendadak menjadi berubah total. Statusnya yang dulu sebagai pengemis dan sebatang kara, sekarang menjadi anak seorang pengusaha kaya raya. Dahulu Yesaya berkekurangan, sekarang hidupnya berkelimpahan. Tidak hanya harta kekayaan yang dimiliki, tetapi ia juga memperoleh perlindungan dan kasih sayang dari orang tua angkatnya. Gambaran inilah yang diberikan oleh Tuhan atas bangsa Israel yang dituliskan dalam kitab Yesaya 43. Sebuah gambaran akan kasih Tuhan terhadap umatnya, bahwa Tuhan sangat mengasihi Israel, bahkan menganggap berharga dan mulia di matanya. Tuhan menjadikan Israel sebagai anaknya dan sebagai milik kepunyaannya. Bangsa Israel bukan apa-apa jika Tuhan tidak memilih dan tidak mengangkatnya menjadi anak dan milik kepunyaannya. Namun karena statusnya yang sekarang, mereka mendapatkan semua janji Tuhan, yaitu pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Setiap orang yang percaya dan menerima Kristus, statusnya menjadi anak-anak Allah. Maka di mata Tuhan, hidup kita sangat berharga dan mulia. Tuhan akan menjamin bahwa hidup kita akan disertai, dituntun, dan dibela oleh Tuhan. Segala yang terbaik dari Tuhan diberikan bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Kalau hidup kita begitu mulia dan berharga di mata Tuhan, bagaimanakah saudara memandang diri saudara sendiri? Apakah saudara juga menganggap diri berharga dan mulia? Jika ya, tentu saudara akan hidup sebagai orang-orang yang mempunyai citra diri yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu, kasihi dan hargailah dirimu, karena di mata Tuhan, engkau berharga.